Kembali di kompas yang seorang, seorang babysitter atau pengusul anak ditetapkan sebagai tersangka karena mencecoki anak atau obat keras pada anak balita berusia 2 tahun. Akibatnya sang anak mengalami pemegakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit. Tersangka NB mencekoki obat keras jenis dexamethason dan pronisi kepada anak yang diasuhnya agar sang anak nafsu makan dan gemuk. Diduga obat itu telah dicekoki ke korban selama sekitar 1 tahun. Tersangka mengaku mendapatkan obat itu dengan membeli secara daring. Akibatnya korban sering muntah dan mengalami pembakakan pada bagian tubuh dan wajah. Polisi kini telah memeriksa 12 orang saksi terkait kasus ini. Kita tahan yang kelakunya hari ini sudah hari ke-17. Kita tahan terhadap kelakunya. Di kahan itu artinya statusnya tersangka? Tersangka. Kita masih tersangka kalau alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan juga mengunjungi latar belakang medis. Orang tua Bagita yang menjadi korban pemberian obat keras oleh pengasuhnya menyatakan pemberian obat itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Pelaku awalnya tidak mengetahui atau mengakui perbuatannya namun pelaku akhirnya mengaku dan mengatakan alasan pemberian obat agar korban anak berusia 2 tahun ini nafsu makan. Dia tidak mengaku, awalnya dia tidak mengaku, tapi pada hal ini dia mengaku kalau memang itu diberikan ke anak saya selama 1 tahun. Dan memang pembeliannya semenjak September 2023. Dari pengakuan dia, obat itu dibeli di mana? Melalui marketplace. Melalui marketplace, ya. Itu sudah berapa kali untuk melakukan? Kalau saya cek sekitar 8 kali ada pembelian. Mulai September 2023 sampai Agustus 2024. Informasi terkini kita sapa Jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, ingat saat ini bagaimana dengan kondisi anak berusia 2 tahun yang dicekoki obat keras oleh babysitternya atau pengasuhnya sendiri? Ya, Juno dan juga Saudara. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa saat ini korban sudah menjalani terapi, rawat jalan atau terapi hormonal yang dilakukan atau sudah dilakukan di rumah. Mengingat sebelumnya memang korban sempat dilarikan ke rumah sakit atau di IGD selama sepakan di salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Dan juga kemudian pihak keluarga memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit di Singapura untuk menjalani pengecekan dan juga kemudian diputuskan untuk kemudian melakukan terapi hormonal terhadap korban yang saat ini masih berusia di bawah 5 tahun. Sementara itu Saudara, kondisi dari korban sendiri setelah ia kemudian mengonsumsi selama satu tahun obat keras dengan merk yaitu deksametasun dan juga pronis yang mengandung steroid, ini saat ini korban sempat mengalami ketergantungan. Jadi berdasarkan dari observasi yang dilakukan dari pihak rumah sakit, di 7 hari pertama korban tidak diberikan obat-obatan keras tersebut dan juga di hari ke-9 korban kemudian mengalami ketergantungan yang artinya ia tidak bernafsu makan, tidak mau beraktifitas dan bahkan tidak mau minum. Sehingga dari kondisi-kondisi inilah kemudian disimpulkan bahwa efek samping dari konsumsi obat deksametasun dan juga pronisi ini yang mengandung steroid membuat korban akhirnya mengalami ketergantungan. Sementara dari kondisi fisiknya, ini menunjukkan gejala adanya moon face atau pembengkakan terhadap bagian wajah dan juga untuk kondisi tubuh lainnya yaitu dari hormon dari korban ini sendiri mengalami tidak stabil sehingga harus diberikan atau disuntikan kortisol kepada korban yang diberikan melalui saluran infus karena kondisi dari tubuh korban sendiri tidak dapat memproduksi kortisol secara sendiri. Dampak dari penggunaan konsumsi obat-obatan keras tersebut yang mengandung steroid dalam jangka waktu yang juga cukup panjang yaitu selama satu tahun. Sebelumnya juga sempat disampaikan saudara, penggunaan dari obat-obatan keras ini sudah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah NS yaitu NB maksud kami mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024. Pelaku berdalih memberikan obat-obatan keras ini kepada korban dengan alasan untuk menambah nafsu makan dan juga menambah berat badan. Dan ini berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga atau dari orang tua dalam hal ini memang pada saat diberikan konsumsi obat-obatan ini selama 3 bulan ada dampak yaitu kenaikan berat badan. Dari awalnya korban berat badannya 13 kg menjadi 19 kg dalam waktu 3 bulan. Hal ini yang membuat akhirnya pihak keluarga percaya terhadap pelaku dan juga kemudian membiarkan untuk kemudian mengonsumsi selama satu tahun terakhir tanpa mengetahui apa yang juga kemudian diberikan kepada balitanya. Namun setelah korban satu tahun mengonsumsi obat-obatan tersebut ditemukan adanya sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang berasal dari kondisi tubuh atau kondisi fisik dari korban diantaranya adalah pembengkakan terutama pada bagian wajah di balita ini yang juga kemudian mengalami moon phase dan juga ketidakstabilan terhadap hormon sehingga hal ini yang juga kemudian membuat pihak keluarga melaporkan hal ini. Dalam hal ini adalah NB pengasuh dari korban kepada pihak kepolisian pada bulan Agustus tahun 2024 lalu. Demikian Juno. Polisi juga telah menyelidiki atau menyelidik terkait dengan kandungan dari obat yang diberikan dan juga mengkontradiksikan dengan pernyataan dari tersangka terkait untuk menambah nafsu makan bagi anak balita dua tahun itu. Ya hal ini juga saat ini masih didalami Juno dan juga saudara terkait dengan bagaimana kondisi, bagaimana dari obat-obatan kandungan obat-obatan tersebut dan juga bagaimana reaksi terhadap korban setelah mengonsumsi terutama dengan jangka waktu yang juga cukup panjang. Mengingat kalau melihat dexametason dan juga prondisi ini mengandung steroid yang memang tidak disarankan untuk anak-anak apalagi jika dikonsumsi setiap hari selama jangka waktu satu tahun penuh. Dan hal ini membuat kondisi dari anak tidak stabil secara hormonnya dan juga dari kondisi tubuhnya mengalami moon phase sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani terapi hormonal dan juga pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Dalam hal ini polisi juga kemudian menggali pernyataan terhadap tersangka yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap NB yaitu tersangka diketahui bahwa obat-obatan tersebut diberikan kepada korban yang masih berusia dua tahun pada saat itu setiap hari satu kali jelang ia tidur siang. Dan obat-obatan itu ia gerus kemudian dicampurkan terhadap minumannya dan juga kemudian diberikan kepada korban setiap hari selama jangka waktu satu tahun. Hal ini yang juga kemudian membuat kondisi metabolisme tubuh, hormonal dan juga kondisi fisik dari korban mengalami perubahan yang awalnya disangka ini adalah kondisi dalam hal yang positif atau membaik, berat badannya naik dan lain sebagainya. Namun ternyata setelah konsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang, ini ternyata memberikan dampak yang negatif sehingga akhirnya korban harus menjalani perawatan dan juga harus dicek kesehatannya selama tiga bulan sekali untuk observasi dari terapi hormonal yang diberikan kepada korban dari pihak rumah sakit. Dan bahkan dari KPAI sendiri juga kemudian mengecam terkait dengan adanya perilaku yang juga kemudian dilakukan oleh pengasuh terhadap balita yang ia asuh yaitu dalam hal ini NB kepada korban. Yang mana obat-obatan yang mengandung steroid tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia lima tahun dan juga bahkan jika untuk konsumsi dari obat-obatan tersebut tidak melalui anjuran ataupun resep dokter. Hal ini yang juga kemudian digarisbawahi oleh pihak kepolisian dan dalam hal ini polisi menaruh perhatian penuh dan bahkan untuk pemeriksaan yang juga kemudian untuk mendalami dari kasus ini polisi telah memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami terkait dengan perkara ini dan satu orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu NB. NB yang juga kemudian pengasuh dari korban ini ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan saat ini didalami oleh pihak kepolisian berkas-berkasnya saat ini sudah dikirimkan dan sudah menunggu P21 atau kemudian disidangkan. Berbicara mengenai kasus ini saudara sebelumnya juga sempat ditanyakan kepada pihak kepolisian terkait bagaimana sebetulnya pengasuh atau dalam hal ini tersangka NB bisa mendapatkan obat-obatan yang mengandung steroid tersebut atau obat-obat keras tersebut. Yang mana berdasarkan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa untuk obat-obatan keras ini didapat dari sesama pengasuh, komunitas sesama pengasuh yang mana ia kemudian membeli ini, membeli obat-obatan keras tersebut secara daring dan juga kemudian diberikan kepada korban selama kurun waktu yaitu satu tahun setiap harinya satu kali dikonsumsi jelang tidur siang. Sementara itu saudara dari apa yang juga kemudian dikumpulkan oleh pihak kepolisian sejumlah barang bukti dan juga kemudian pernyataan-pernyataan dari saksi dan juga dari tersangka ini saat ini polisi masih mendalami apakah korban yang sebelumnya ini juga kemudian saat ini masih menjalani perawatan itu menjadi satu-satunya korban atau ada anak-anak lain yang sebelumnya pernah dirawat oleh NB yang juga menjadi korban. Polisi masih fokus untuk mendalami hal tersebut apakah ada korban lain selain korban yang sebelumnya kami sebutkan tadi. Demikian Juno dan juga saudara. Kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga tadi apakah ada korban-korban lainnya dari pengasuh anak ini yang sebelumnya juga dinyatakan sebagai tersangka sebagai pemberi obat keras kepada anak berusia 2 tahun di Jawa Timur. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jawa Sikom Pasifik, Ika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.